Intro Halo lor Kembali lagi bersama kita disini Tukang chat depan rumah Semoga yang nonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dan rejeki yang melimpah Amin Dan di video kali ini Kita akan melanjutkan video yang kemarin Seputar skinning Serat silver texalium jaguard Ini ya lor Jadi di video kali ini Untuk skinningnya ini Akan kita warnain menjadi warna candy tone Seperti ini ya lor Disini ada warna candy tone orange Dan juga smoke black ya lor Jadi untuk video skinning Sampai akhir sampai finish clear Itu kemarin sudah kita upload Untuk link videonya ada di deskripsi Kemudian untuk di Pewarnaan candy tone nya Disini setelah beres skinning Kemarin ini sudah kita clear ya lor Jadi sebelum dilapisi Menggunakan warna candy tone Ini sudah kita clear Atau kita Pernis dua lapis terlebih dahulu Karena nantinya Jika bosan itu Biar enak Ngelupas warna candy tone nya ya lor Jadi tidak langsung di atas Epoxy resin Untuk warna candy tone nya Seperti ini ya lor Ini hasil keringnya Setelah di clear dua lapis Itu kurang lebih seperti ini Kemudian untuk pengeringan Clearnya ini kemarin Kita keringkan selama dua hari ya lor Jadi ini setelah kita keringkan dua hari Akan kita amplas Untuk pengamplasan Disini saya amplas Menggunakan amplas grid ukuran 800 Di amplas menggunakan amplas grid ukuran 1000 Juga bisa ya lor Untuk pengamplasannya Kita amplas layang saja Secara merata Nah oke lor Jadi kurang lebih seperti itu ya lor Sebelum kita warnain candy tone Disini kita clear terlebih dahulu kemarin Kemudian setelah kering clear nya Ini kita amplas secara merata Agar permukaannya ini Benar-benar halus ya lor Jadi disini kita kemarin clear terlebih dahulu Itu untuk menghindari Siapa tahu ada lapisan epoxy resin yang berpori Jadi setelah kita clear Keringkan kita amplas Dan hasil pengamplasannya kurang lebih seperti ini ya lor Dan ini akan kita naikkan warna candy tone ya lor Untuk warna candy tone nya Disini saya menggunakan candy tone orange jenis PU Seperti ini ya lor Ini kita takar terlebih dahulu Untuk takarannya Saya pakai takaran 1 banding 1 dengan thinner Kemudian untuk thinner nya Ini kita menggunakan auto glow VS41 Jadi ini kita menggunakan takaran 1 banding 1 ya lor Cet dengan thinner nya Nah oke lor setelah kita aduk disini akan kita semprotkan Untuk penyemprotan saya menggunakan spray gun nozzle 1.3 dari powerpiece Untuk link reviewnya ada di deskripsi ya lor Jadi untuk penyemprotan candy tone orange ini Kalau tipis sekali atau lapis pertama seperti ini Dia sebenarnya masih terlihat gold ya lor Atau emas Jadi tidak langsung terlihat orange Karena untuk warna candy tone itu semakin tebal Dia akan semakin gelap warnanya Nah oke lor Ini dilapis pertama kita beri jeda 10 menit Lalu kita lapisi lagi ya lor Karena warnanya belum terlalu terlihat orange Atau istilahnya disini masih terlihat gold Jadi karena permintaannya ini harus benar-benar orange Alah hasil ini kita semprot candy tone nya ini Tipis-tipis kurang lebih sebanyak 3 lapis ya lor Karena untuk warna candy tone Kalau kita semprot secara tebal Takutnya delewer ataupun meler itu jelek ya lor Karena candy tone itu warna transparan Dan setelah beres penyemprotan warna candy tone nya Ini kita beri jeda kurang lebih setengah jam Lalu langsung kita clear ya lor Karena disini yang kita gunakan candy tone jenis PU Ini kering setengah jam langsung kita clear saja ya lor Untuk pengeklierannya disini clear sekali jadi ya lor Atau istilahnya itu Kita clear sebanyak 2 lapis tanpa jeda ya lor Jadi langsung glossy seperti ini Jadi tidak pakai jeda-jedaan ya lor Cuman tidak terlalu tebal juga Ini kelihatannya juga tipis-tipis Nah oke lor ini beres pengeklieran kurang lebih Hasilnya seperti ini Ini akan kita keringkan terlebih dahulu Dan ini kita lanjut lagi Untuk yang warna smoke black Disini saya menggunakan clear Dan untuk clear nya itu kita campur menggunakan cet warna hitam ya lor Untuk cet hitamnya saya menggunakan cet PU juga ya lor Cuman disini cetnya sudah kita encerin Dan kita campurkan ke dalam clear nya Karena kebetulan saya tidak punya warna candy tone black Jadi ini kita campurkan ke clear ya lor Untuk warna candy tone black nya Ini ala-ala menggunakan cet warna hitam Yang kita campurkan ke clear atau pernis Jadi clear nya itu tadi sudah dicampur dengan thinner dan hardinner Kemudian untuk cetnya juga sudah diencerin dengan thinner Kita campurkan sedikit ya lor Untuk penyemprotannya ini kita semprot tipis-tipis terlebih dahulu ya lor Karena ini candy tone black yang ala-ala Takutnya nanti terlalu pekat tidak terlihat karbonnya ya lor Karena disini dirasa kurang pekat Ini kita beri jeda sekitar 10 menit Lalu kita semprotkan lagi atau kita lapisi lagi Sampai warna smoke black nya itu seperti apa yang kita harapkan Atau yang kita inginkan ya lor Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya lor Setelah kita semprotkan dua lapis untuk clear Yang sudah kita campur dengan cet warna hitam Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya lor Candy tone orange di sparkboard ninja ini Kemudian untuk yang sparkboard airy king ini Menggunakan smoke black Itu tadi kita clear dicampur dengan cat warna hitam ya lor Hasilnya kurang lebih seperti ini Jadi untuk perbedaannya itu kemarin seperti ini ya lor Istilahnya disini ada sparkboard airy king juga Yang kita kerjakan ini masih serat silver texalium jaguar Kemudian ini yang sudah di smoke black Hasilnya seperti ini perbedaannya ya lor Kemudian disini untuk yang menggunakan candy tone oranye Hasilnya seperti ini Jadi kalau menggunakan warna candy tone di atas serat silver ini ya Bagus ya lor Karena untuk seratnya masih terlihat Dan untuk warna candy tonenya juga keluar Atau istilahnya tetap warna candy tone itu ya lor Disini ini candy tone oranye Hasilnya kurang lebih seperti ini Dan ini yang menggunakan clear yang kita campur menggunakan cat warna hitam Itu kita semprot dua lapis Jadi perbedaannya dengan yang masih utuh silver itu seperti ini ya lor Nah oke lor jadi kurang lebih untuk pewarnaan candy tone versi saya Seperti itu ya lor Dan ini posisi sudah kering hasilnya kurang lebih seperti ini Untuk yang smoke black menggunakan clear yang kita campur cat warna hitam Dan ini yang candy tone oranye Hasilnya seperti ini Jadi untuk karbon atau istilahnya yang serat silver ini Kalau mau di warna candy tone pakai warna candy tone apa saja bisa ya lor Untuk seratnya tetap akan terlihat seperti ini Nah oke lor jadi kurang lebih untuk videonya Seperti itu saja ya lor Seputar pewarnaan skinning serat silver texalium jaguard ini Menggunakan warna candy tone Terima kasih sudah menonton Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini Di subscribe biar tidak ketinggalan Dan thank you